Intro Setelah perjuangan menyebarkan agama Islam di tanah periangan Prabu Kiansantai yang merupakan anak dari Prabu Silwangi memutuskan untuk ujalah yaitu hijrah dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi Intro Setelah mengembara ke Gunung Ciremai dan Gunung Tasik Malaya akhirnya perjalanan Prabu Kiansantai berhenti di sebuah Gunung Suci di Garung Gunung ini sekarang bernama Gunung Gunung Prabu Kiansantai menetap disini sampai beliau meninggal lalu dimakamkan disini Intro Prabu Kiansantai sangat dihormati oleh masyarakat Sunda selain dikenal bijaksana dan juga dikenal sakti mandraguna Kalian katanya pada saat itu tidak ada yang bisa menandingi kesaktiannya Teman-teman pada video call ini kita akan membahas tentang sejarah legenda dan mitos makam keramat godok dan Prabu Kiansantai Jangan skip dulu videonya Mari kita simak Intro Jadi teman-teman inilah kawasan makam keramat godok Makam yang dipercaya menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Prabu Kiansantai beserta para pengawal dan pengikutnya yang setia Kompleks makam ini cukup luas ya Berada di atas gunung udaranya sangat segar disini Oke sebelum lanjut kita menelusuri Mari kita simak dulu kisah dari Prabu Kiansantai ini Prabu Kiansantai dikenal memiliki beberapa nama Beliau dikenal juga dengan nama Raden Kiansantai Raden Sanggara Galantrang Setra Atau juga dikenal Seh Sunan Rohmat Suci Atau Sunan Godok Semasa hidupnya selain dikenal bijak Prabu Kiansantai juga dikenal sebagai seorang kesatria yang sangat sakti Konon katanya Prabu Kiansantai selalu menang menghadapi musuh-musuhnya dalam semua pertarungan Seantara Pulau Jawa tidak ada yang sanggup mengalahkannya Prabu Kiansantai lahir pada tahun 1315 Masehi di Pajajaran Atau yang sekarang bernama Kota Bogor Prabu Kiansantai merupakan raja dari Raja Pajajaran Yaitu Prabu Siliwami Dari seorang ibu yang merupakan seorang permaisuri bernama Nyimas Subanglarang Sewaktu dewasa Kiansantai dikenal sebagai seorang kesatria yang gagah dan perkasa Tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya Kiansantai selalu memenangkan pertarungan dan mengalahkan musuh-musuhnya Dikatakan bahwa sampai dewasapun Prabu Kiansantai belum tahu darahnya sendiri Atau dalam artian belum ada yang bisa menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa Akhirnya Prabu Kiansantai memohon kepada sang ayah Yaitu Prabu Siliwangi Supaya dicarikan seorang lawan yang dapat menandinginya Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan dimana Orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kiansantai Namun tidak seorang pun yang mampu menunjukkannya Lalu datanglah seorang kakek yang memberitahu bahwa Ada orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kiansantai Yaitu Sheikh Ali Murtado Yang tinggal jauh di Tanah Suci Mekah Atas petunjuk kakek tersebut Prabu Kiansantai akhirnya mulai mengembara ke Tanah Suci Dari sini Prabu Kiansantai merubah namanya menjadi Galantang Setra Tiba di Tanah Suci Mekah Beliau bertemu dengan seorang lelaki tua Namun Kiansantai tidak tahu bahwa laki-laki itu bernama Sheikh Ali yang dia cari Prabu Kiansantai bertanya kepada laki-laki itu tentang keberadaan Sheikh Ali Lalu lelaki-laki itu menjawab bahwa dia enal dengan seseorang bernama Sheikh Ali Malahan bisa mengantarkan Prabu Kiansantai untuk bertemu Sheikh Ali Sebelum berangkat laki-laki itu menancapkan tongkatnya ke Tanah Yang tidak diketahui oleh Prabu Kiansantai atau Galantang Setra Setelah berjalan cukup jauh Sheikh Ali berkata Wahai Galantang Setra Tongkatku ketinggalan di tempat yang tadi Coba tolong ambilkan dulu Awalnya Galantang Setra tidak mau Namun Sheikh Ali menjawab Kalau tidak mau ya tentu saja tidak akan bisa bertemu dengan Sheikh Ali Terpaksalah Galantang Setra kembali ke tempat semula Untuk mengambil tongkat dari lelaki itu Setibanya di tempat tongkat tertancap Galantang Setra mencabut tongkat itu dengan sebelah tangan Dikira bahwa tongkat itu akan mudah terlepas Ternyata tongkat itu tidak bisa dicabut Malahan tidak sedikit pun bergerak Sekali lagi dia berusaha mencabutnya Tetapi tongkat itu tetap tidak bergerak Ketiga kalinya Galantang Setra mencabut tongkat itu dengan sekuat tenaga Dengan disertai tenaga batinnya Tetapi Daripada tercabut Malahan kedua kaki Galantang Setra Malah amblas masuk ke dalam tanah Dan Keluarlah darah dari seluruh tubuh Galantang Setra Sheikh Ali yang mengetahui kejadian itu Maka beliau pun datang Lalu tongkat itu langsung dicabut Sambil mengucapkan bismillah dan dua kalimat syahadat Tongkat itu pun terangkat Dan bersamaan dengan itu Hilang pulalah darah dari tubuh Galantang Setra Galantang Setra merasa heran Kenapa darah yang keluar dari tubuhnya Tiba-tiba menghilang Dan kembali tubuhnya sehat Ternyata Laki-laki yang baru ditemuinya itu Bernama Sheikh Ali Setelah bertemu Prabu Kiyasanta meninggalkan kota Mekah Untuk kembali pulang ke tanah Jawa Atau pajajaran Ketika pulang di tanah Jawa Dia terlontak-lontak Tidak tahu arah dan tujuan Maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi Maka kembalilah Prabu Kiyasanta Dengan niatan untuk bertemu Sheikh Ali Dan masuk agama Islam Kemudian Prabu Kiyasanta Masuk agama Islam Menurut cerita juga Prabu Kiyasanta pernah dua kali berguru Ke Sheikh Ali Menuntut ajaran agama Islam Dan bermukim di Mekah Sampai tujuh tahun lamanya Setelah itu Beliau pulang ke tanah Jawa Untuk menyebarkan agama Islam Di lingkungan pajajaran Dan kepada seluruh rakyat kerajaan Sunda Masyarakat pada waktu itu Menerimanya dengan tangan terbuka Tapi tidak dengan Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi sangat memegang Teguh ajaran leluhur Yaitu agama Hindu-Uda Daripada berselisih dengan anak kanunnya sendiri Prabu Siliwangi memilih untuk meninggalkan pajajaran Dan pergi ke hutan paling selatan di Garut Yaitu Leung Sanjang Legenda tentang Leung Sanjang ini Enak saya ceritakan dalam video Leung Sanjang Teman-teman bisa menontonnya pada link di deskripsi Atau di pojok kanan atas Pada awal abad ke-15 Prabu Kiyasanta diangkat menjadi raja pajajaran Menggantikan Prabu Muning Kawati Namun Prabu Kiyasanta tidak lama menjabat Karena mendapatkan ilham untuk melakukan ujlah Yaitu hijrah dari tempat yang ramai Menuju ke tempat yang sepi Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Dan mencapai kemaarifan Dalam perjalanannya ini Prabu Kiyasanta terlebih dahulu Mengunjungi Gunung Ciremai dan Gunung Tasik Malaya Tapi beliau belum mendapatkan tanda-tandanya Hingga akhirnya Prabu Kiyasanta sampai di Gunung Suci di Garut Ketika tiba di sana Tanah suci yang dibawa oleh Prabu Kiyasanta Tiba-tiba bergetar Atau dalam bahasa Sundanya Gogodek Dari istilah inilah Gunung ini dinamai Godog Disinilah Prabu Kiyasanta bertapakur Dan bermukim disini Selama kurang lebih 19 tahun Sampai beliau wapat dan dimakamkan disini Sampai saat ini Tempat ini terkenal sebagai Makam Sunan Rohmat Atau Makam Keramat Godog Kisah Prabu Kiyasanta ini Tertulis dalam naskah kuno berjudul Babat Godog Sekarang naskah ini berada di Museum Candi Cangkuang Tentu saja saya tidak bisa mengkompirmasi 100% kebenarannya dari cerita-cerita ini Karena bisa saja cerita ini telah ditambah-tambahkan Agar terlihat menjadi sebuah kisah kesatria dan kepahlawanan Yang akan menjadi suri teladan pada saat itu Tapi keberadaan Prabu Kiyasanta dan kesatiannya benar-benar nyata pada zaman pajajaran Syekh Ali dalam cerita ini Di sebagian cerita versi yang lain Disebut juga Syekh Dina Ali yang merupakan sahabat rasul Tapi ini tidak dapat dikompirmasi kebenarannya Karena kedua sosok ini hidup di zaman yang sangat berbeda Makam Godog ini berada di Kampung Godog, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut Berjarak sekitar setengah jam dari pusat kota Garut dengan kendaraan bermotor Dengan kondisi jalan yang relatif bagus Hanya saja kita akan diberikan tanyakan-tanyakan yang cukup curang Semakin dekat dengan Makam Godog maka tanyakannya semakin curang Sebetulnya Godog ini berada di raring gunung Karacat Tempatnya berada di raring gunung yang cukup tinggi Dan memiliki hawa yang sejuk dan segar Kita bisa memparkirkan kendaraan kita disini Lalu melanjutkan perjalanan dengan perjalanan kaki Setelah menaiki tangga kita akan sampai di gerbang masuk Tidak jauh dari situ Kita akan menemukan makam dari salah satu pengawal setia Prabu Kian Santang Yaitu Sheikh Dora Kita bisa melanjutkan dengan berjalan Disini ada puluhan pohon kiara yang sangat besar Yang berdiri di sisi-sisi jalan Mungkin pohon-pohon ini sudah berumur ratusan tahun Lalu kita juga bisa menemukan makam-makam yang lain dari para pengawal setia Prabu Kian Santang Disini juga ada perkampungan yang dihoni oleh warga asli Godog Ada beberapa masjid dan warung-warung juga disini Setelah melewati tangga ini Lalu kita akan masuk ke komplek utama makam keramat Godog Sebelum masuk kita harus mendaftarkan dari dahulu ke sekretariat yang berada di pinggir makam Godog Setelah itu kita bisa izin masuk Di pintu masuk ada ornamen patung maung yang sangat gagah ini Inilah bangunan utama dari makam Godog Tapi sayang saya tidak diizinkan untuk mengambil gambar di dalam sana Di dalam bangunan ini ada lima makam Selain makam Prabu Kian Santang Juga ada empat makam pengawal setia dari Prabu Kian Santang Disana juga disimpan beragam senjata pusaka Peninggalan dari Prabu Kian Santang dan juga para pengawal setianya Pada waktu-waktu tertentu yaitu pada bulan mulut Senjata pusaka tersebut dikeluarkan lalu dibersihkan Dengan upacara bernama ngalungsur pusaka Upacara tersebut sebagai upaya penghormatan sekaligus melestarikan benda-benda bekas perjuangan Mengembangkan ajaran agama Islam di tanah Sunda Benda-benda pusaka tersebut berupa kris, kujang, pedang dan beberapa benda pusaka yang lainnya Jika kita lihat banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di Garut Memang pada saat itu wilayah Garut belum bernama Garut Saya pikir Garut telah menjadi wilayah yang sangat penting sejak zaman pajajaran Atau sejak zaman kerajaan Sunda Mulai dari tempat pelarian Prabu Siliwangi yang berada di Lewang Sancang Kecamatan Cibalong Keberadaan Candi Cangkuang yang merupakan peninggalan kerajaan pajajaran Cerita-cerita ini diceritakan dalam naskah kuno menjudul Baban Kodok Di mana naskah ini masih bisa kita temui yaitu disimpan di Museum Candi Cangkuang di Leles Keberadaan sejarah kebudayaan Sunda ini telah banyak tertulis dalam naskah nasah kuno di Jawa Barat Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga detik ini Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa Garut itu indah dan memiliki kekayaan budaya yang beragam Mari kita jaga dan melestarikan keragaman ini agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang Sebetulnya masih banyak yang ingin saya ceritakan dalam video ini Tapi berhubung durasi yang akan sangat panjang Jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini Semoga kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi tentang teman-teman menarik lainnya Sekian video kali ini Jika kamu suka silahkan klik like dan subscribe Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran silahkan tinggalkan di komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.